perkebunan di sini ya, di Australia ini dibuat rapi seperti ini teman-teman tidak ada sampah satupun kecuali sampah-sampah organik saja bekas ranting-ranting kayu bekas potongan rumput sebagai sampah organik, tapi sampah plastik itu tidak ada, semua dibersihkan halo teman-teman, selamat datang di vlog saya, di video kali ini saya ada di salah satu perkebunan anggur di negara bagian Victoria Australia, nah ini di sebelah saya ini anggur jenis manindi ya, nah kebetulan saat video ini kami buat, ini di bulan September, tanggal 1 September ya, jadi tunas anggur ini sudah mulai tumbuh teman-teman ya, coba lihat, ini nah di setiap bagian tunas ini ada bunganya ya jadi ini sudah tumbuh bunga ini lihat teman-teman ya, ini sudah tumbuh bunga dan semua setiap cabang, setiap tunas baru ini ada bunganya kadang-kadang bunganya ini double teman-teman ya, ada yang satu, ada yang dua begitu, bahkan ada yang tiga juga jadi yang double atau triple itu mungkin akan dibuang karena terlalu banyak begitu, jadi ini belum besar ya, nanti kalau sudah sekitar dua minggu ini pertumbuhannya cepat sekali teman-teman sekitar dua minggu akan semakin tinggi nah ini bunganya sudah kelihatan nah ini yang seperti cabang yang ini ya ini disebut joki ya nah ini nanti jokinya ini akan dibuang kenapa jokinya ini dibuang karena pada seiring dengan pertumbuhan bunga ini bunga membesar nah jokinya ini pun memanjang dan joki ini akan melilit bunga itu sendiri jadi mengganggu pertumbuhan bunga nah makanya nanti di saat ini sudah tumbuh besar sekitar dua minggu ini jokinya ini akan dibuang nah seperti yang saya katakan tadi ini adalah jenis anggur manindi ya yang di blok sana itu ada anggur juga anggur sultana ya ada krimsem dan ada juga anggur sut sapire tapi untuk di bulan September ini tunasnya baru sedikit sekali tumbuh yang yang banyak tumbuh ini ya anggur jenis manindi karena manindi ini yang awal awal kita petik nah ini lihat teman-teman ini satu blok ini semua manindi nah ini lihat ini ini semua ada bunganya di tahun ini kemungkinan buahnya akan banyak sekali ya karena di tahun lalu buahnya sedikit di tahun ini mungkin buahnya cukup banyak teman-teman nah ini lihat nih bunganya sudah besar di tahun lalu ini di rantingnya ini atau tokennya ini dibuat 10 batang itu satu pohonnya untuk tahun ini biar buahnya banyak ranting ini jumlahnya 12 jadi 3 yang disini 3 yang di atas di atas lagi sana 3 dan di sini 3 jadi totalnya 12 karena untuk tahun ini menginginkan buah yang lebih banyak nah ini belum semuanya tumbuh ya teman-teman ini masih ada yang kecil-kecil bahkan ada yang belum tumbuh tunas ya masih kecil sekali nah ini kalau tunas-tunas seperti ini yang kecil-kecil ini biasanya disukai oleh burung kakak tua ya dia akan mematuk atau makan tunas-tunas kecil begini gitu biasanya tapi tidak semua dia makan hanya beberapa saja nah ini juga teman-teman lihat ini bunganya sudah mulai tumbuh ya jadi setiap setiap seperti yang saya katakan tadi setiap cabang baru akan tumbuh bunga setelah besar nanti satu pohon ini kalau buahnya cukup lebat ya dia akan menghasilkan buah sebanyak 50 atau 40-50 kg berat maksudnya jumlah buahnya ya sekitar 40-50 kg gitu jadi cukup banyak juga tapi kalau terlalu banyak misalnya 6-60 itu tidak bagus untuk kualitas anggur itu sendiri karena dia akan sop jadi nanti kalau dilihat kalau buahnya sudah mulai membesar itu akan maksudnya bunganya sudah mulai nampak sudah kelihatan dia akan dikurangi lagi bunganya untuk mengantisipasi biar tidak kelebihan buah seperti itu semakin banyak buahnya terlalu banyak juga tidak bagus karena itu mempengaruhi kualitas buah itu sendiri ini di pertemuan ini antara ujungnya ini dari sini dari rantingnya disini ujungnya kesini ini pertemuan ini biasanya rimbun sekali disini biasanya banyak ada salah satunya milibak atau kutu putih tapi itu sudah di spray biasanya agak berkurang nah disini juga teman lihat ini di bagian crown kalau disini istilahnya disini crown disini juga banyak buah nanti bukan hanya jenis manindi ini krimsem di bulan ini belum tumbuh tunasnya baru kecil-kecil sekali jadi setelah manindi panen manindi biasanya itu sultana nah sultana pun sudah mulai bunganya sudah mulai tumbuh dan ini blok ini sultana nah ini teman-teman lihat ini sudah ada tunasnya sorry teman-teman ini bukan sultana ini manindi juga masih manindi sultana ada di blok sana jauh sana ini masih manindi nah ini blok yang lain tetap masih kategori jenis manindi nah ini lihat bunganya nah perkebunan disini di Australia ini dibuat rapi seperti ini teman-teman tidak ada sampah satupun kecuali sampah-sampah organik saja bekas ranting-ranting kayu bekas potongan rumput sebagai sampah organik tapi sampah plastik itu tidak ada semua dibersihkan dan di tengah-tengahnya ini dikasih rumput sebagai apa ya tidak sebagai meredam panas jadi di saat matahari atau di saat musim panas nanti nah ini setidaknya bisa meredam dari uap panas itu nah ini usia pohonnya mungkin kalian ada yang bertanya ini usia pohonnya berapa tahun ini sudah lama sekali dilihat ini kulitnya sudah mengupos seperti ini ini juga bentuknya sudah tidak keran-keran begini seharusnya anggur yang bagus ini bentuknya tidak seperti ini terlalu tinggi batangnya jadi yang bagus itu batangnya ada disini teman-teman di level ini tidak boleh tinggi seperti ini ini sudah tua sekali sekitar ini hampir mungkin hampir 12 atau 15 tahun mungkin hampir 20 tahun mungkin ini ini sudah lama sekali ini belum diganti karena masih produktif nanti kalau sudah tidak produktif atau buahnya berkurang maka akan diganti dengan yang baru kalau teman-teman ada yang bertanya tentang bagaimana anggur di pemeliharaan anggur di Australia silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar panennya disini dari bulan awal bulan Januari biasanya kadang-kadang ada anggur-anggur tertentu mulainya di pertengahan bulan Desember biasanya awal bulan Januari sudah mulai panen itu berakhir terakhir panen atau last picking itu biasanya di bulan Mei bulan 5 itu sudah selesai dan di pruning itu di sekitar bulan 6 bulan 6 di pruning lalu di rolling kembali rolling seperti ini melilikan ranting di kawat ini disebut rolling nah ini dimulai di bulan 6 saat ini bulan saat kami buat video ini bulan September ya jadi September sudah mulai tumbuh tunas seperti ini tunasnya sudah lumayan banyak ya nah ini sampai disini juga ada tunasnya untuk pengairan sendiri ini sistem irigasinya maksud saya irigasinya seperti ini dia menggunakan selang selang tetes dan ada juga yang menggunakan sprinkle ya sprinkle seperti ini ya kalau terlalu panas udaranya maka dia menggunakan sprinkle kalau udaranya suhunya maksudnya ya suhunya terlalu panas dia menggunakan sprinkle nah ini buahnya bunganya ini juga sudah mulai tumbuh semua yang di sebelah sana itu blok sweet sapphire ya yang di ujung sana itu masih baru ditanam itu anggur bebop ya anggur baru baru untuk jenis jenis baru untuk dipam ini ya mungkin bebop itu sudah ada di pampam lain tapi untuk dipamin tempat kami disini itu baru ditanam nah ini lihat ini sudah mulai tumbuh nah ini masih ada tulah-tulah baru ya yang belum tumbuh oke teman-teman oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini kalau kalian tertarik dengan video ini silakan di subscribe like dan share sebanyak-banyaknya agar kami bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi oke salam sehat salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati